Halo Del, apa kabar? Eh, Ri, gimana? Baik, aku juga kabarnya. Eh, kamu lagi sibuk nggak? Ketemuan yuk. Boleh, Del. Datang aja ke rukan aku ya di PIK 2. Nanti aku share location-nya ke kamu. Oke deh. See you. Eh tuh, Benny Del, kamu bisa mampir ke sini jalan-jalan. Biasa kan kamu sibuk bisnis? Iya, beneran sih. Aku juga lagi diliat-liat sekalian aja nih ketemu kamu. Lumayan. Eh, tunggu bentar. Aku beli minum buat kamu ya. Oke. Wah, bagus juga nih rukannya, Ri. Seilingnya tinggi. Terus tadi diliat-liat ramai juga kawasan di sini. Pangsa-pasarnya oke nih. Hmm, sebenarnya tuh aku mau ngomongin bisnis sama kamu, Ri. Soalnya kan aku nih ada rencana mau bikin bisnis. Showroom sama juga kafe. Oke. Tapi aku gak mau nih tempatnya dipisa-bisa. Kayak misalnya showroom sendiri, kafe sendiri. Karena biaya sewe-nya mahal banget kan. Terus juga aku tuh ingin cari tuh satu tempat aja gitu. Bisa nampung dua bisnis aku sekaligus. Dan lokasinya harus strategis. Aku ngaku kok mau strategis. Tapi nyarinya susah banget. Gak ketemu-ketemu. Gimana ya? Waduh, kamu pas banget nih, Del. Dateng ke rukan aku. Soalnya rukan aku ini memiliki dua muka loh. Oh iya? Betul. Yang kemulia tuh, boleh gak? Boleh dong. Yuk aku ajak kamu keliling-keliling rukan aku. Yuk, yuk. Wah, bentar-bentar. Kayaknya tadi pintunya beda nih sama yang tadi aku masuk. Kayaknya beda nih. Emang beda, Del. Jadi gini, Del. Rukan aku ini memiliki dua fasad. Fasad yang tadi kamu masuk adalah fasad yang menghadap danau. Nah, di sini adalah fasad kedua aku, Del. Yaitu yang menghadap jalan buluvart. Jadi cocok banget nih buat kamu yang mau punya usaha dua sekaligus. Tapi kalau dipikir-pikir, titik dua tuh keren banget ya. Sampai sedetail itu dalam membuat produknya. Bahkan ada tipe yang macam-macam. Salah satunya adalah rukan dua fasad. Kayak ini, satu menghadap buluvart, yang satu menghadap danau. Betul, Del. Makanya aku langsung favorit banget nih. dibuka usaha di rukan Osaka danau buluvart ini. Soalnya nih ya, ada dua fasad kayak gini. Iya, bener banget. Makanya yang jalan buluvart ini, aku buka usaha pajak aku. Kamu kan tahu kan? Ini memang di bidang aku. Menariknya lagi nih, Del. Jalan buluvartnya ini lebarnya 30 meter loh. Dan kalau dilihatnya juga banyak kendaraan lalu-larang ya, Pak. Makanya kayaknya sampai dibuang kendaraan berlalu-larang ya. Betul sekali, Del. Makanya kalau kamu buka usaha di sini, kamu langsung dapat double opportunity di Setaligus. Wah, keren banget sih. Aku jadi tertarik nih. Kita lanjut gober-gol di atas gimana? Boleh. Yuk, langsung. Kalau aku lihat-lihat nih, tadi fasadnya itu oke banget. Aku tertarik banget sih. Dan yang pentingnya, internal kamu oke banget nih. Kamu bisa aja, Del. Tapi emang iya sih. Soalnya gini, Del. Ini adalah salah satu poin plus juga di Rukan Osaka dan Noble Park. Soalnya ceiling-nya itu tinggi. Ceiling-nya ini mencapai 7,5 meter. Oh ya? Betul. Terus juga ada konsep mejaninnya. Makanya aku bisa berkreasi membuat lobby. Aku menjadi lebih megah dan elegan kayak gini. Bener-bener, aku sendiri banget sih. Tapi nih, fasad udah oke. Satu mengharap buluvart, satu mengharap dana. Oke. Terus, Deddy itu juga untuk interiornya bisa dikreasikan semau kita. Pangsa pasarnya gimana? Oke gak? Itu kamu gak perlu khawatir banget deh, Del. Soalnya, Pangsa Pasar di sini itu luber-luber. Betul. Soalnya, Rukan Osaka dan Noble Park ini dikelilingi dengan ribuan rumah, Del. Nih, dari rumah residensial tahap 2. Terus ada Simprop Village. Terus juga ada Osaka Residence. Terus dekat juga dengan Bukit Danau Indah. Dan masih banyak lagi, Del. Makanya di sini tuh pangsa pasarnya kamu gak perlu khawatir. Belum ya, Del. Ditambah sama pengunjung dari luar kota. Soalnya, di titik 2 ini dekat sekali dengan Bandara Internasional Sukarno-Hatta. Jaraknya hanya 7 menit aja. 7 menit dong? Betul. Makanya jadi gak perlu khawatir deh kalau masalah pangsa pasar. Belum juga ditambah dari tempat rekreasinya. Itu dekat sekali nih dengan Green Belt seluas 60 hektare. Terus juga ada Pantai Pasir Putih sepanjang 4 kilometer. Oh, jadi kamu udah bener gak perlu khawatir pangsa pasar di Osaka Danau Bulufat ini. Ya, aku mau ngerti tuh Green Belt kayak gimana sih? Nah, boleh. Kita jalan-jalan santai aja di sana sambil kita ngobrolin lagi nanti. Oke, mari. Wah, ini ternyata Green Belt 60 hektare yang tadi kamu bilang ya. Betul. Aduh, sejuk banget. Iya dong, Del. Nih, kamu bisa lihat nih rukan-rukan Osaka-nya tuh. Deket banget kan sama kawasan Green Belt. Makanya tadi aku bilang dekat sekali dengan tempat rekreasi. Kamu juga bisa bayangin deh pangsa pasarnya nanti kayak apa. Bane banget sih ya. Hmm, ngomongin tentang yang kamu tadi infoin ke aku. Luka ini udah oke. Konsepnya oke banget. Berada di kawasan PIK 2. Fasilitas di sekeliling pangsa pasarnya udah disediain bahkan ya. Betul. Aku udah kebayangin. Pasti mahal banget ya. Harganya masih cakep banget. Hanya 7,25 miliar rupiah ya. Betul. Terus nih ya, cara bayarnya pun bervariatif. Mau cash, mau cicilan ke developer hingga 60 kali. Bahkan mau cicilan KPR bank juga bisa loh, Del. Di permuda banget ya. Betul. Unitnya pasti terbatas banget tuh. Bener banget, Del. Makanya kamu harus segera beli. Soalnya unitnya kan terbatas. Mendingan kamu langsung hubungi marketing galeri di 021-588-8000. Atau nih, kalau mau lebih cepat, kamu langsung ke marketing galeri yang baru aja sih di Pantai Pasir Putih, PIK 2. Oke deh, boleh banget nih. Yuk langsung temenin aku ke marketing galeri PIK 2 yang ada di Pasir Putih. Yuk. Yuk, let's go. Sari kata pasir dia C superst Alsima, Sari kata pasir Either Crest Hasil Merdi atas. Sari kata pasir dia situasi dia C superst aulis kata pasir dia. Sari kata pasir dia C superst aulis Suuk wiakit assistance, Sei kata pasir dia kali apa. Bakasi kita bent barely bertahai reminding Soalnya company T festa He riang aos kesemones sari kata pasir dia c groceries. Sari kata pasir dia kata pasir dia